Intro Om Swastiastu Perkenalkan, saya Ida Ayu Putu Indaryana, NIM 1702551013 Dengan dosen pembimbing, Dr. Gigi Igustika D. Irapur Basari, SPPros Jadi, kali ini saya akan melakukan simulasi mengenai ekstraksi dari gigi desidui Yaitu khususnya gigi 6-1 atau gigi insisifus sentral, rahang atas, dan kiri dari pasien Ekstraksi merupakan suatu prosedur pengeluaran gigi beserta akarnya dari dalam soket gigi Nah, untuk prosedur ekstraksi dari gigi desidui ini terdapat beberapa hal yang berbeda dari ekstraksi gigi permanen Hal yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah perbedaan dari gigi desidui dan gigi permanen Dimana yang pertama dari segi ukuran Ukuran dari gigi desidui itu biasanya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran dari gigi permanen Selanjutnya adalah bentuk Bentuk dari gigi desidui biasanya lebih membulat dibandingkan bentuk mahkota dari gigi permanen Selanjutnya adalah letak furkasi Letak furkasi dari gigi desidui biasanya lebih berada mendekati servikal dibandingkan gigi permanen Dan juga akarnya lebih divergen dibandingkan dengan gigi permanen Selanjutnya adalah tulang arveolar Biasanya tulang alveolar pada pasien dengan gigi decidui biasanya masih memiliki elastisitas yang tinggi Selanjutnya perbedaan secara fisiologis Dimana akar dari gigi decidui ini dapat mengalami resopsi secara fisiologis Sedangkan pada akar gigi permanen tidak dapat terjadi suatu resopsi yang fisiologis Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa indikasi dan kontraindikasi dari dilakukannya ekstraksi gigi decidui Jadi indikasi Indikasi dilakukannya ekstraksi gigi decidui adalah yang pertama nataltut atau neonataltut Selanjutnya adalah gigi dengan karies yang luas Selanjutnya adalah gigi yang mengalami persistensi Kemudian gigi decidui yang memang sudah waktunya untuk tanggal dengan catatan gigi penggantinya sudah akan erupsi Selanjutnya adalah kontraindikasi dari dilakukannya ekstraksi dari gigi decidui Jadi kontraindikasi yang pertama adalah infeksi akut Kemudian selanjutnya adalah masalah penyakit jantung Selanjutnya adalah diabetes melitus yang tidak terkontrol Dan juga tumor pada area pencabutan Baik, jadi sekian beberapa indikasi dan kontraindikasi yang dapat saya sebutkan Selanjutnya kita akan lanjutkan ke prosedur Instrument yang diperlukan dalam prosedur adalah yang pertamanya Alat OD standar terutamanya pinset yang akan digunakan dalam prosedur Kemudian near bacon Selanjutnya adalah katan pelit dan tampon Tampon sebagai alat hemostasis Selanjutnya adalah povidon iodine 3% Selanjutnya adalah anestesi chlorethyl Selanjutnya adalah tang ekstraksi mahkota gigi decidui anterior rangang atas Tang decidui memiliki perbedaan dengan tang permanen Dimana biasanya bentuknya lebih kecil Kemudian biknya lebih sempit Dan membulat karena menyesuaikan dengan bentuk anatomi dari gigi decidui Kemudian terdapat pegasnya Pada tang mahkota decidui anterior Cekungan pada ujung bik biasanya lebih rendah Selain itu jarak dari biknya juga lebih sempit Kemudian bik pada tang mahkota juga tidak menyatu Selanjutnya APD berupa masker dan juga handscone Baik, sebelum melakukan prosedur Jadi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah mengenai instrumen Jadi instrumen-instrumen yang telah ditampilkan tadi Sebaiknya tidak diletakkan di tempat yang dapat terlihat oleh anak Karena jika anak dapat melihat alat-alat tersebut Anak-anak cenderung membayangkan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh dokter gigi Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kegelisahan atau ketakutan pada anak Selama prosedur dan menjadi kurang kooperatif Kemudian hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah Dokter gigi harus bersikap ramah terhadap anak Jadi sebaiknya saat anak memasuki ruang praktek Dokter gigi bersikap ramah dan memperkenalkan diri terlebih dahulu Kemudian kita dapat menjelaskan mengenai tindakan apa saja yang akan dilakukan Sehingga anak menjadi mengerti mengenai tindakan yang akan dilakukan Dan tentunya dengan menggunakan bahasa yang dimengerti anak-anak Kemudian dengan begitu anak akan menjadi lebih kooperatif dalam prosedur tindakan Teknik Anastesi Jadi teknik Anastesi yang akan dilakukan kali ini adalah teknik Anastesi topikal yaitu CE atau Chlorethyl Di mana teknik Anastesi ini diindikasikan untuk dilakukan pada gigi yang telah mengalami kegoyangan fisiologis derajat 3 Goyang fisiologis derajat 3 ini dicirikan dengan terjadinya kegoyangan pada gigi sebesar 1 mili ke segala arah Nah kegoyangan fisiologis derajat 3 ini juga mengindikasikan bahwa akar dari gigi decidui ini Telah mengalami resoksi oleh benih dari gigi permanen yang berada di bawahnya Sehingga perlekatan dari akar gigi ini tidaklah lagi di tulang alveolar Sehingga dengan begitu teknik pencabutan dapat dilakukan dengan cepat dan singkat Melalui prosedur yang sederhana Mekanisme kerja dari Anastesi CE ini adalah dengan menimbulkan sensasi dingin sehingga menyebabkan mati rasa seketika Untuk durasi kerjanya adalah dalam hitungan beberapa detik saja Sehingga dalam prosedur ekstraksinya harus dilakukan dalam waktu yang singkat mengingat durasi kerjanya yang hanya hitungan detik Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke prosedur Anastesi dan juga ekstraksi Pertama-tama, atur posisi pasien Posisi pasien anak harus duduk di dental chair dan bersandar sekitar 30 derajat ke arah vertikal untuk ekstraksi di bawah Anastesi lokal Untuk ekstraksi gigi rahang atas, yaitu tepatnya gigi 6-1 Pasien diposisikan pada dental chair sehingga bidang oklusal rahang atas berada pada sudut antara 60 hingga 90 derajat dengan lantai atau bidang horizontal Saat mencabut gigi rahang atas atau gigi 6-1 Operator berada di depan pasien dengan punggung lurus dan mulut pasien pada tingkat tepat di bawah bahu operator Keringkan daerah kerja Ini berfungsi agar bahan anestesi topikal dapat bertahan di area yang akan dianestesi dan dapat berdifusi ke mukosa dengan baik Selanjutnya, sterilisasi daerah kerja dengan providon iodine 3% membulat ke arah luar Selanjutnya, ambil 2 buah cotton pellet sekaligus Selanjutnya, aplikasikan chlor ethyl pada kedua cotton pellet tersebut secara bersamaan Kemudian, tempelkan cotton pellet tersebut ke bagian labial dan palatal gigi yang akan diekstraksi yaitu gigi 6-1 dan beri tekanan ringan Kemudian, tunggu hingga terbentuk seperti bunga es Selanjutnya, lakukan adaptasi forcep Forcep yang digunakan di sini yaitu forcep tang mahkota anterior rangang atas desidui Selanjutnya, lakukan luksasi labial dan palatal secara hati-hati agar tidak melukai benih gigi permanen dan mengurangi risiko patah akar gigi desidui Secara umum, gigi anterior harus diluksasi ke aspek labial selama prosedur reekstraksi karena terdapat benih gigi permanen pada posisi palatalnya Kemudian, pencabutan segera dilakukan karena anestesi ini hanya berlangsung dalam hitungan detik Pada pencabutan gigi goyang derajat 3, umumnya tidak dilakukan kompresi soket Namun, apabila dirasa soket terekspansi cukup lebar, maka dapat dilakukan kompresi Dan berikan tampon untuk menghentikan pendarahan Instruksi pasca pencabutan Apabila kita telah selesai melakukan prosedur ekstraksi, kita selanjutnya akan memberikan edukasi kepada pasien Nah, pada pasien anak-anak, di sini sebaiknya edukasi dilakukan didampingi dengan orang tua Dan instruksi yang dapat diberikan adalah menginggi tampon selama 30-45 menit Selanjutnya, tidak minum menggunakan straw terlebih dahulu Kemudian, jangan memainkan daerah bekas pencabutan Kemudian, instruksikan agar anak tidak meludah terlalu sering Kemudian, instruksikan untuk jangan berkumur keras-keras Kemudian, pasien disarankan untuk diet lembut Selanjutnya adalah, tetap menjaga kesehatan atau oral hygiene dari rongga mulut Namun, hindari melakukan penggosokan gigi pada area pencabutan Selanjutnya, instruksikan anak untuk tidak menghisap-hisap daerah pencabutan Kemudian, hindari makanan yang panas dan direkomendasikan untuk makan makanan yang dingin Kemudian, pada pencabutan gigi decidui dengan goyang fisiologis derajat 3 Juga tidak dilakukan pemberian obat analgesik Karena biasanya luka pasca pencabutan itu tidak memberikan trauma yang besar Sekian yang dapat saya sampaikan Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf Saya akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om